Nah hari ini kita akan meningkat berlatih menyederhanakan pecahan Menyederhanakan pecahan ada dua cara Yang pertama bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi Yang kedua bagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari bilangan tersebut Nah bagi anak-anak yang masih dalam tahapan awan belajar memahami pecahan Anak-anak akan kami ajarkan dulu yang mudah Yaitu menyederhanakan pecahan dengan membagi dengan bilangan yang sama terlebih dahulu Contoh soal berikutnya Empat per enam Ayo anak-anak Empat per enam kita sederhanakan Kita harus membaginya dengan angka berapa Betul Kita harus membaginya dengan angka dua Kenapa? Karena empat dan enam yang bisa dibagi dengan angka yang sama adalah angka dua Empat per enam dibagi dua Empat dibagi dua sama dengan dua Enam dibagi dua sama dengan tiga Jadi empat per enam itu kalau disederhanakan menjadi dua per tiga Lanjut soal berikutnya Enam per dua belas Kita sederhanakan bagi dengan angka berapa? Dua lagi Oke Sekarang kita bagi enam dibagi dua sama dengan tiga Dua belas dibagi dua sama dengan enam Apakah sudah selesai? Belum Tiga dan enam itu masih bisa disederhanakan lagi Masih bisa dibagi dengan angka yang sama Kira-kira angka berapa ya? Betul Kita bagi dengan angka tiga Tiga dibagi tiga sama dengan satu Sedangkan enam dibagi tiga sama dengan dua Namun jika anak-anak sudah mahir dalam pembagian Bisa langsung membagi dengan bilangan yang besar Tapi harus bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya untuk membaginya ya Contoh Kita contohnya seperti yang di atas saja Enam per dua belas kita langsung bagi dengan bilangan besar Bilangan berapa coba? Iya betul Kita bagi dengan bilangan enam Enam dibagi enam sama dengan satu Dua belas dibagi enam sama dengan dua Jadi kita mau menggunakan langkah pendek Boleh Langkah yang lebih panjang? Boleh Tapi yang paling penting Anak-anak harus memahami konsep dalam membagi bilangan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!